Kalian bisa lihat gue sedang apa? Ya benar, gue AFK Dan disini kita lagi lawan pro player guys Pro player dari tim Bigetron Beta ya Dan ini yang satu lane lawan kita di XP lane guys Halo Sobat Aldus, kembali lagi bersama gue Dear Oke jadi ini video lama waktu gue lagi beli makan Dan malah ketemu pro player MDL guys Ya jadi disini kita mainnya santai ya Pertama-tama ya disini gue bantuin buff jungler kita guys Nah langsung aja gue kembali ke lane Nah disini gue ngetik duh ya tau sendiri guys Mana bisa fokus loh Nah si Benedetta juga nge-freeze lane kita nih guys Dia gak clear minion ya tuh Jurang kita doang loh Disini gue tetep usahain ya bisa clear lane nya tuh Langsung aja gue cepet-cepet cari posisi buat cut lane guys Mumpung musuhnya lagi pada di mid ya Nah disini kita langsung aja cut lane guys Nah abis clear lane Seperti biasa kita openin buff musuhnya guys Ternyata buff birunya gak ada ya Yang berarti hyper musuh atau jungler musuh itu start buff biru dulu guys Nah ini nih disini gue ngetik pulang dulu Karena makanan gue udah jadi guys Jadi gue beli pecelele dibungkus Ya udah diliatin om-omnya ya Gue bukannya pulang makan malah main game Malah nge-push rank anjay Karena gue malu diliatin orang-orang yang lagi makan dan nambah antri Jadi gue memutuskan untuk pulang nih guys Nah ini nih layar hp nya udah memutar kembali kan Itu gue naro hp gue di dashboard motor depan guys Gue taro Nah gue pulang dulu naik motor Beberapa menit lah jaraknya ke rumah Deket kok Ya awalnya gue gak expect guys Kalau misalkan kita bakalan ketemu pro player guys Ya soalnya 10 match sebelumnya itu kita main Santai-santai aja Lawannya juga paling Honor glory gitu Nah karena gue lapar Jadi Waktu matchmaking di immortal itu kan agak lamaan ya Nah gue siap-siapin Motor Buka pintu Ngunci pintu lah ya Nah sebelum gue gas Gue ngecek dulu nih Dan ternyata kita udah nama musuh guys Terus gue klik masuk Nah pas di traffic Gue diamin aja Gue afk udah request aldus lah ya Terus pas udah sampai di tempat Tiba-tiba Lawannya Malah pro player guys Kejadian ini bener-bener tak terduga guys Gak disengajakan gitu Orang gak berekspetasi kalau lawan pro player Kan kita prepare-nya waktu matching tuh Sebelum draft pick malah Jadi begitulah kronologinya ya guys ya Oh iya Jangan lupa di like dulu guys video ini Sama klik subscribe juga Oke disini kita bakalan Kalah level Kalah gold nih guys Kita lihat aja Sebentar lagi Bakal sampai rumah nih guys Nah disini hpnya udah gue puter balik Udah pulang ke rumah nih guys Kita harus hati-hati nih guys Mana sih bini ditanya ya Nah itu dia Dia level 6 Kita level 4 loh Udah kalah level jauh Udah kalah level jauh gini Terus udah menit 3 setengah Stack kita baru 50an loh guys Waduh Waduh Mana lawannya pro player lagi guys Disini mau gak mau Kita harus fokus last hit Satu persatu semuanya guys Soalnya tadi kan kita di luar Pakai data Data seluler guys Mana mungkin Pakai wifi Nah disini kita fokus Clear minionnya guys Kita last hitin semuanya ya Kita ngumpulin stack dulu guys Udah kayak di menit awal Ini masih belum nyambung-nyambung nih Wifi rumah kita Mana nih temen kita Mau nabrakin beneditanya gak ya Oke Nampaknya kejoinnya Musuhnya fokus Ngezoning kita mulu nih Cetas Nah loh Tenang-tenang Kita mainin Dismak-semak terus guys Waduh Di ulti di petri Waduh Kena stun lagi dong Dari skill 2 nya Jago banget dia Kalem-kalem Nice Ngekill dong Padahal disini kita Kalah level Kalah gold Kalah stack Oh iya ini Gak nyambung-nyambung nih Wifi nya guys Ini waktunya Buat kita Nyambungin Wifi Mumpung Si beneditanya lagi mati Gak masuk-masuk nih Walau disini kita Main aldos Gak ada salahnya kan Kalau misalkan kita Butuh sinyal yang bagus Disini kita fokus Clear 1% Satu ya guys Nah langsung aja Kita recall Dan bilang ke tim Baru on Waduh Soalnya Wifi kita Udah baru nyambung nih guys Baru udah seriusnya ya Di menit 5 loh Tanpa bantuan Sama sekali ya guys ya Oh iya Siapa nih Yang kangen Lihat Skin blazing force ya Dulu gue selalu Pakai skin ini terus nih Semenjak kemunculan Skin terbaru aldos Jadi gue Maka skin itu Mulu ya Mana si Beneditanya nih Rata dia cut lane Jadi kita cut lane aja guys Oke Mumpung lagi free banget nih Kita farming Farming dulu guys Ini kesempatan banget ya Soalnya dari Menit awal Kita nih Gak ada farming Sama sekali guys Ketinggalan stack Ketinggalan stack Jauh banget lagi Kita cuten Sampai kewujung Sore nih Kita harus cuek dulu Sama tim ya Tau sendiri guys Kita kalah level Kalah gold Terus stack juga Nggak ada Kita commit nih Kembali lagi ke lane Minionnya gak di clear nih Enak banget nih Kita tinggal push doang ya Ada akai Kita siap-siap Ternyata Cuman backupannya Cuman si Kelode doang nih Oke Kita farming Di daerah Tim dulu guys Di area tim ya Sama clear Santai-santai Waduh Kok jumping Gia ya Kita clear dulu Nah Disini gold Kita udah Menyetarakan musuh ya Guys ya Waduh Ternyata ada si joy Sama akainya dong Ternyata siap-siap purify nih Oke Ternyata aja Agak multi dong Akainya guys Jadi gak usah Buang-buang purify ya Oke Disini kita open Ulti Banyak banget nih Yang skarat Benedetta Sama akaditanya ya Tapi gak bisa guys Waduh Ini gara-gara sinyal ya Jadi ngeframe banget Gini loh Kalem 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 Koda flicker Bisa nih Kita makan Kelurinya guys Tapi disini Kita pake Spell purify ya Buat ngehindarin Dilock Kadita Sama akai guys Makanya Dari early game Kita gak digeng ya Waduh Midnya dipus tuh ya Kita belum bisa join ya guys Kita juga Gak ada Ulti Seorang aldus itu Butuh ulti guys Buat masuk Gak bisa asal Jalan-jalan masuk gitu loh Aldus tuh susah Ngejar musuh Tapi kalau dikejar Bisa Wah Kita cari posisi disini Lewat sini Gaknya si Benedetta Gaknya Kok gak ada tendatong Gaknya Pinter-pinter Dia bener-bener Main safe Banget gitu ya Wah Musuhnya lagi pada Lord kayaknya nih Jangan lupa lasir Nah kan lagi pada Lord guys Tenang aja Tenang aja Masih parming-parming Dulu guys Kumpulin stack Objektif Nah Midnya ketabrak Oh lolos ya Gak jadi dapet Asis Gak apa-apa deh Oh iya Disini kita udah Berkali-kali Ya guys ya Nabrak Bigiatron beta ini guys Emang ngeri banget Benedetta nya si Marzi ini guys Gak bisa ditabrak Nama Johnson kita Nah Kita langsung aja Cutline guys Clear minion nya ya Nah Kita tinggal tunggu Item brute force Habis itu kita Jadiin Radiar armor guys Buat counter Joy nya ya Mana si Joy nya nih Musing dia Nah ini dia Gas yuk Gas yuk Gas yuk Dia riko-riko nih Nantangin Cep Nah Loh Pasen gitu Dia guys Langsung ngedess ya Padahal kita baru Nguarin skill 2 Waduh Gak dapet dong Padahal kita udah Last hit itu harusnya ya Nah ini udah ulti nih Udah retry juga nih Nah kayaknya maksa buat mengulti nih Jadi kita pake spell purify aja guys Daripada kita mati Nahan-nahan ya Purify itu bukan buat ngilangin Efek stun doang guys Tapi ada movement speed Selama 1 detikan ya Lumayan buat kabur Tahan W ambil go put Waduh Ternyata Benedita nya Lagi pesan makan nih guys Udah kita pancing ya Skill karditanya tuh Biasanya kalo ada Klaudi gitu tuh Dia udah backup aja guys Lo emang musuh maju-maju ya Kita bilang dulu nih Gue tadi Malahan beli makan Habis beli bet selele HFK berapa menit tuh guys Kita Sampai kalah level Terus tak kita Di menit Setiap siap Tas Cet Tas Aduh WOM dong dia guys Mati gak Nice Mati Tapi gosin kita mati nih Oke selamat dong Langsung aja kita serang Waduh Yaelah Belum jadi ya Redar armor kita guys Kok dia masih ada skillnya ya Gue kira udah Nge-all in ke gosin ya guys Oke langsung aja Kita cepet-cepet Kembali ke lane Musuhnya lagi pada lord ya Nice Untung ketabrak tuh hypernya ya Dia gak jadi setup lord lagi nih Oke kita bantu nih Cepet Aduh Terus masih ada skill 2 dong dia Makan tuh harus itu Waduh di ulti lagi cloudnya nih Tenang Tenang Kita main tarik blur guys Seperti biasa gameplay kita nih Dia pada mau recall nih Harusnya jangan kasih recall ya Nah kita ada radian Kita serang aja nih Aduh Masih repasif dia Nice Dapet kill kita guys Cloudnya jalan balik dong Gue kira dia recall ya Kita cari posisi nih guys Musuhnya pada mau ngelort nih Siap-siap ya Kita disini Waduh ketauan dong Di opening mapnya Berarti kita mainin line yang jauh dari lord aja guys Kalem Kalem Buff biru ya musuhnya Kita majinan atas dulu guys Bisa kita hit gak ya Sabar 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 Cepet Aduh Ngedash dia dong Wah ketabrak jasa gak tuh Masih bisa gerak ya Keluatan di map guys GG Udah kayak Raja Berenita guys Gak bisa ditabrak ya Kita hit juga gak bisa Cepet Ini mau gak mau harus kita Takut-takuti nih Jangan sampe ngelort nih Waduh Di log A kali lagi Gue reset ya lordnya itu ya Lordnya kereset guys Nah Kita split teammate aja guys Biar temen kita aja ngelort ya Waduh Di petrify dong Sakit banget lagi Apalagi itu udah jadi Ini kita jual aja deh Nah kita jual Kita beli Nothen aja deh Sakit banget loh guys Seperti kita udah jadi Radian Armor dong Brute Force Sama sepatu top boots Yang dimana Full magical defense guys GG Kita brak tuh harusnya tuh Nah Nice banget Nice banget Oke disini Ini tim kita udah pada setup lord ya Jadi kita takut-takutin Junglernya aja guys Bukan takut-takutin sih Lebih tepatnya Ngelock junglernya ya Biar supaya dia gak bisa Retrie guys Cetas Cetas Nice banget Malahan kita kill dong Lebih parah ya Langsung aja disini Kita setup landnya ya guys Prepare buat Post end nih Bentar lagi lordnya muncul Kalem-kalem Pada ngewar nih tim kita nih Kita coba jauhin Oke udah mati duluan dong Gak dapet as Gak dapet kill malah Kita majuin bawah ya guys ya Dua land jadinya nih Mid sama bawah Maksudnya kok pada di bawah sih Gak ada yang mid Udah kita makan aja nih Claudenya nih Cetas Sabar 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 Udah ngedes tuh dia tuh Kita fokus dulu Kita majuin bawah guys Nah Ada backup pandemit ya Bisa langsung end nih Nah ini Clauden ngapa yang nyerang-nyerang kita deh Nah Junglernya juga nih Nyerang kita loh Nah kan Ke end Bukannya dijaga Biasanya Jadi begitulah ya guys ya POV Puff Atau apalah itu namanya Gameplay sama kronologi gue Pas AFK Lawan Bigetron guys Oh iya Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe ya guys ya Bantu ramaikan Youtuber kecil ini Terima kasih Salam Sobat Alus Tinjuku Tidak mungkin meleser Tidak mungkin meleser